Sementara itu, Kepala Desa Jati Mulyo mengaku telah berulang kali memberitahukan buruknya kondisi tegangan listrik di Dusun Sari Mulyo tersebut ke pihak PLN Rayon Muara Sabak, namun hingga kini belum ada tanggapan. Kepala Desa Jati Mulyo sangat menyayangkan pelayanan yang kurang dari pihak PLN Rayon Muara Sabak, sebab ia mengaku telah berulang kali memberitahukan buruknya kondisi tegangan listrik di Dusun Sari Mulyo kepada pihak PLN. Namun hingga kini belum ada tanggapan atau tindakan serius yang diambil pihak PLN Rayon Muara Sabak. Ia berharap pemerintah kabupaten, khususnya bupati dapat memfasilitasi kepada pihak PLN terkait hal ini, sehingga kondisi ini tidak berlanjut merugikan warga. Sudah sangat lama, dari 2010 itu sudah tidak stabil. Jadi sampai dari 2010 sampai 2018, ini kondisi PLN di Jati Mulyo tidak stabil. Kalau di Dusun Jati Mulyo yang dekat dengan Gartu itu stabil, bahkan berlebih di sana. Itu yang khusus Dusun Jati Mulyo, yang satu Dusun, Dusun Sari Mulyo itu sampai satu Dusun ini memang sangat-sangat meresahkan. Karena kami tidak puas dengan pelayanan yang kami butuhkan. Sebenarnya untuk kapasitasnya itu harusnya PLN kita kan berlebih, karena sudah tersambung dengan yang sutek itu. Cuma karena jaringannya itu tidak nyampe ke kami, karena kekurangan tadi yang saya sampaikan, seperti penambahan kapal TN, jadi berarti yang juga gardu. Karena jarak gardu yang ada sekarang sampai ke titik kantor desa ini, kurang lebih 3 kilo. Jauh ya? Jauh, jadi tidak terkaper yang di sini kan itu. Terima kasih telah menonton!